Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 5 dari buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar, kelas 5 ya, untuk semester 1. Kita baru sampai di bab 1, kita baru mulai ya, dengan judul Bilangan Desimal dan Bilangan Bulat. Dan untuk pembahasan materi kali ini adalah tentang sistem Bilangan Desimal dan Bilangan Bulat. Ini ada di halaman 1-9 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, ini kita akan menggunakan buku baru, Kurikulum Merdeka. Sebelumnya disebut Kurikulum Prototype, tapi diubah menjadi Kurikulum Merdeka. Memang belum semua sekolah yang menggunakan Kurikulum ini seperti penjelasan Kak Rina di video sebelumnya ya. Nanti akan ada playlistnya ya, adik-adik nanti bisa lihat. Kalau di Kak Rina itu seperti ini, nanti ada seperti ini nih. Ya, yang bagi yang di sini. Kurikulum Merdeka Matematika kelas 5, yang ini ya. Ini playlistnya memang masih kosong karena Kak Rina baru buat ya. Nanti linknya juga akan Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Nah untuk bab 1 tentang Bilangan Desimal dan Bilangan Bulat. Adik-adik pasti masih ingat ya, pasti dong, jangan sampai lupa ya. Nah adik-adik coba lihat di sini ada gambar. Ya, ini adalah gambar menara pengawas. Ya, yang ada di suatu kawasan dataran tinggi. Ya, di mana dia memiliki ketinggian 1.456 meter dari permukaan laut. Ya, kenapa disebut di atas permukaan laut? Karena biasanya perhitungannya itu adalah permukaan laut. Laut itu kan dia tidak akan berubah kecuali mungkin ada sedang air pasang atau lainnya. Tapi ketika dia sedang air biasa ya, tidak ada apapun. Kita menghitungnya adalah dari hal tersebut. Karena bumi ini memiliki gravitasi. Jadi air merupakan suatu standar yang digunakan untuk menentukan ketinggian dataran ya. Nah, 1.456. Nah, kemudian kita akan mencoba pahami 1.456 ini ada nilai tempat dari bilangan tersebut. Ya, nah nilai tempatnya kalau kita lihat di bawahnya sudah ada. Ya, di sini sudah ada nilai tempat. Ya, ada yang warna pink, biru, hijau, dan warna kuning. Coba kita lihat yang pertama. Ya, di sini coba Karina lihat ya. Nah, jadi angka 1 memiliki nilai tempat apa? Nah, 1 ini dia merupakan nilai tempat ribuan ya. Berarti kita bisa tulis di sini nilai tempatnya seribu. Ya, kemudian berikutnya 4. Angka 4 ini dia adalah nilai ratusan ya. Atau kita tulis sebagai ratusan seratus gitu ya. Sebagai angka ratusan. Ya, kemudian kalau yang ini, angka 5, dia sebagai nilai tempat puluhan. Dan, yang angka 6 adalah nilai satuan atau angka 1. Kalau kita buat kubus satuan, ini adalah kubus satuan ribuan ya. Jadi, kalau ada satu seperti ini, dia berarti ribuan. Mungkin kalau di sebelumnya, di kelas 4, adik-adik baru belajar ratusan ya. Jadi, kotak-kotak kubusnya yang seperti ini, yang terdiri dari kubus satuan ini, itu isinya ada seratus. Kalau sekarang, satu begini seribu. Kalau seratus, ya, itu mungkin seperti ini. Ya, coba kita lihat. Apakah ini nilai tempat seribu? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. Jadi, ini sepuluh kubus satuan ke sana. Sepuluh kubus satuan ke sini. Jadi, kalau ada empat naik ke atas, berarti dia empat ratus. Jadi, satu baris itu seratus. Karena ini nilainya empat ratus. Ya, jadinya dia empat ratus ya. Atau ini supaya enak, bisa kita buat seperti ini. Ini ratusan, ya, empat ratus. Ini puluhan, nilai puluhan. Berarti ini lima puluh. Ya, ini ribuan. Dan ini satuan. Yaitu angka enam. Nah, kemudian berikutnya, Kita lihat ada sistem bilangan desimal dan bilangan bulat. Kita pelan-pelan saja belajarnya adik-adik ya. Karena juga ini merupakan buku baru untuk Kak Rina. Jadi, kita belajar bersama-sama. Kalau adik-adik masih bingung, boleh nanti diulang lagi videonya. Di bagian mana adik-adik masih belum paham. Ya, sekarang kita akan membandingkan dua bilangan. Ya, kita akan membandingkan bilangan bulat dan desimal. Kalau yang ini adalah bilangan bulat. Kalau yang ini, ini adalah bilangan desimal. Ya, kemudian coba lihat perintah nomor satu. Isilah kotak ini dengan sebuah bilangan. Lihat gambar balok di atas, ya. Lalu diskusikan dengan temanmu. Lengkapi pernyataan berikut ini. Nah, untuk 1.456 itu terdiri dari 1.000, ya. Nilai tempat ribuannya adalah 1.000, ditambah 400, ditambah 50, dan ditambah 6. Jadi, kalau kita jabarkan lagi, dia akan menjadi 1 dikali 1.000, 4 dikali 100, ya, untuk nilai ini. Lalu yang ini 5 kali 10, dan nilai yang ini 6 dikali 1, ya. Nah, kemudian yang 4, 1,456. Ya, ini yang desimal. Ini bisa kita bilang atau kita jabarkan sebagai 1 ditambah 0,4. Ya, satu angka di belakang koma yang ini. Kemudian 0,05, ya, ini. Ya, jadi bisa kita bilang seperti 1,0. Lalu yang 4-nya turun 0,4. 5-nya turun jadi 0,05. Dan 6-nya 0,06. Ya, kalau Karina buat di sebelah kanan, yang ada kotaknya jadinya seperti ini. 1,456. Ya, yang pertama adalah 1, mungkin kalau kita bisa jabarkan 1,00, ya. Ingat ini koma, bukan seribu, ya. Lalu kalau yang bagian ini berarti 0,4. Lalu kalau yang ini berarti 0, ya, 5-nya ada di sini. 0,050. Dan terakhir yang 6 adalah 0,006. Ya, di mana ini kalau kita tambahkan hasilnya adalah ini. Ya, oke. Jadi, dengan begitu berarti untuk nilai 1,456 ini, kalau kita buat yang sama dengan di bawah, kotaknya kita isi sebagai 1 dikali 1, ya. Lalu yang 0,4 berarti 4 dikali 0,1. Yang 0,05 berarti 5 dikali 0,01. Dan yang terakhir 0,006 berarti 6 dikali 0,001. Nah, berarti kesimpulannya nih kata Yosef. Kita juga dapat mengatakan bahwa 1,456 bentuk dari 1 satuan, kita ambil dari sini ya. Lalu 4 persepuluhan, lalu ini 5 perseratusan, dan ini 6 perseribuan. Oke, adik-adik paham sampai sini ya. Kalau belum paham, jangan lupa diulang lagi videonya. Nah, di sini ada halaman. Ingat di video sebelumnya, Karina bilang di masing-masing halaman ini akan ada kotak yang bisa kita isi. Kadang-kadang perkalian, kadang-kadang pembagian. Ya, Karina baru lihat pembagian dan perkalian. Mungkin apakah nanti ada penjumlahan juga, kita lihat nanti ya. Nah, kita diminta untuk mencari tahu 2 ini adalah faktornya apa, berapa. Ya, kalau 2 itu, kita bisa membuat, ini pembagian ya, 2 dibagi 1. Hasilnya ada 2. Oke, kita ke halaman berikutnya. Kita lihat di sini ada gambar adik-adik ya, ada gambar teman-teman. Ya, nggak tahu namanya karena nggak ada, tapi yang penting kita lihat gambar petanya. Di sini ada pengukuran, ukuran petanya yaitu 1,456. Ya, panjang peta Indonesia pada gambar di atas adalah 1,456 di sini ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat di sini. Oke, kemudian sekarang kita akan mengisi bagian ini ya. Nah, di sini panjang peta Indonesia. Nah, jadi angka 1 di sini dia memiliki tempat apa? Ya, dia berarti memiliki tempat satuan. Karena ada komanya ya. Berarti kita bisa tulis sebagai 1. Ya, angka 1 saja. Kemudian angka 4 memiliki nilai tempat apa? Dia berarti memiliki tempat per 10. Di sini karenanya tulis ya, per 10 gini ya, biar muat ya. Berarti nilainya adalah 0,1. Ya, atau karena di sini 4 kita tulis 0,4. Ya, lalu angka 5 dia memiliki tempat per 100. Ya, di mana kalau kita tuliskan seperti yang sudah kita pelajari tadi yang ini, itu adalah 0,05. Ya, atau 0,01. Ya, karena di sini sudah ada angkanya, jadi kita buat di sini 0,05. Ya, atau bisa dibilang sebagai 0,01. Ya, ini bisa 0,1 juga. Ya, kemudian 0,1. Dan angka 6 memiliki nilai tempat per 1000. Ya, atau 0,006. Ya, nah ingat adik-adik untuk mengurutkan bilang desimal, kita harus menyamakan komanya. Kalau Kak Rina contohkan ada penjumlahan bilangan bulat. Ya, contohnya 1.254 ditambah dengan 732. Ya, bilangan koma juga sama. Contohnya ini adalah 1,257.254. Atau kita buat 3 saja ya. Ya, ditambah 732. Ingat ini koma. Jadi, kalau ini kan sebenarnya, sorry. Ya, maaf, ini 0,732. Ya, nah adik-adik, untuk menjumlahkan, ini sebetulnya sama saja fungsinya. Ya, jadi satuan, ya ini kan satuan ya. Ketika dia sudah mencapai nilai 10, dia akan berubah menjadi puluhan. Ya, berarti bisa dibilang bahwa di sini posisinya jadi 0, di sini jadi 1. Dan juga ketika 10, nilai 1 ini sudah menjadi puluhan, ya. Berarti dia akan berubah jadi 0, dan satunya ada di sini jadinya ratusan. Ya, paham maksudnya ya. Begitu pula dengan desimal. Ya, ketika satu unit ini sudah mencapai angka 10, dia akan pindah ke per berikutnya. Per sebelumnya ya, di sini. Karena ini per seribu, dia akan pindah ke per seratusan. Kita akan langsung saja menghitung. Karina akan menghitung satu per satu dari sini. 4 ditambah 2, 7. Ya, untuk yang desimal juga sama. 4 ditambah 2, 7. Ya, tapi nanti akan berbeda di sini nih. Perhatikan ya, Karina kasih warna yang berbeda. Di sini, ya. Nah, kemudian berikutnya 5 ditambah 3, 8. Ini masih sama, 8 juga. Lalu, 7 ditambah 3, 10. Ingat penjumlahan, berarti kalau ada nilai 10 ini, ya, ini akan kita taruh di sini, ya, 0. Dan satunya akan kita simpan untuk menambah di sini. Ya, kita taruh di sini 1. Supaya nggak lupa untuk dijumlahkan nanti. Berarti 1 ditambah, kita kesini dulu ya, 3 ditambah 7. Nah, dia hasilnya adalah 10. Nah, dia sama, 0-nya kita taruh di sini, ya. Lalu, satunya kita simpan juga di sini. Kita taruh di sini, ya, 1. Ya, kemudian kita akan menjumlahkan sekarang yang bagian... Yang bagian ini, ya. Kalau ribuan, ini ribuan, ini satuannya. Kemudian, kalau yang koma, kita harus taruh koma dulu. Kalau yang ribuan, dia titik, ya. Pandainya titik. Nah, yang ini, 1 ditambah 1, 2. Ini juga sama, 1 ditambah 1, ditambah 0, 2. Bedanya, hasilnya sama, tapi bedanya adalah nilai ini adalah 2.087. Kalau yang ini, 2,087. Tapi konsepnya, adik-adik paham bahwa konsepnya sama, hanya harus diperhatikan nilai titik ini adalah ribuan, ini adalah nilai koma. Ya. Oke, kemudian sekarang Karina kasih contoh kedua. Misalnya, kita akan menjumlahkan 132. Dengan 47. Kalau yang desimalnya, 1,32. Dengan 4,7. Ini berbeda, ya. Kalau tadi, sama nilainya, ya. Komanya, kayak ini ribuannya. Sekarang sama-sama bilangannya, tapi desimalnya Karina ubah sedikit. Oke, kita jumlahkan mulai dari 2 per 7. 2 ditambah 7, 9. Kalau yang ini, karena dia komanya di sini, jadi ini turunnya sendiri 2. Ya. Lalu kemudian di sini, 3 ditambah 4. 7. Kalau yang ini, 7 ditambah 3. Ya. Ingat, karena sudah 10, berarti 10-nya ini. Taruh sini. Ya. 0. 1-nya titip atau simpan di sini. Ya, 1. 1 ditambah, oh ini dulu. 1-nya turun, ya. Jadi, 179. Kalau yang ini, 1 ditambah 1 ditambah 4. Komanya jangan lupa. Jadi, 6. Nah, bedanya di situ, ya. Jadi, susunannya, kalau bilangan bulat, itu kita harus sama nilai-nilainya, ya. Tapi, ketika kita jumlahkan, jadinya seperti ini. Lalu, kalau untuk nilai desimal, jangan lupa, harus disusunkan berdasarkan komanya, ya. Tapi, konsepnya sama. Oke, kemudian, kita sudah sampai di sini. Nah, tadi ini, ya. Kita sekarang akan menulis setiap bilangan pada tabel di bawah ini. Tadi ada tinggi menara pengawas, ya, di gambar sebelumnya. Itu ukurannya adalah, Kak Rina akan beritahu adik-adik, ukurannya adalah 1.456. Jadi, nilai ribuannya 1, ratusannya 4, puluhannya 5, satuannya 6. Kemudian, kalau yang panjang peta tadi, itu 1, jadi 1 di sini. Ya, lalu persepuluhnya 4, perseratusnya adalah 5, perseribunya adalah 6, ya. Nah, kemudian, bandingkan sistem bilangan desimal dengan sistem bilangan bulat dan diskusikan. Nah, tadi sudah Kak Rina ajarkan kurang lebih gambar, Kak, gambaran sistem bilangannya, ya. Ya, kedua sistem bilangan tersebut sama. Nah, dalam kedua sistem bilangan tersebut, ketika ada sebanyak 10 kumpulan bilangan di setiap nilai tempat. Nah, tadi yang Kak Rina jelaskan 10 bilangan tersebut, ya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Tapi, sebelum lanjut, ini ada perkalian untuk halaman. 3 itu adalah boleh 3x1 atau 1x3, ya. Oke, berikutnya, karena videonya, coba kalian, Kak Rina, lihat sudah berapa menit, ya. Baik, adik-adik, karena sudah cukup lama, ya, Kak Rina, cek. Jadi, kita akan berhenti di sini. Jadi, nanti akan Kak Rina bagi-bagi berdasarkan tanda ini, pembahasan ini, ya. Ini kan nomor 2, ini akan kita lanjut di video kedua. Ya, nanti ada part 1, part 2, part 3, ya. Nanti tergantung ini pembahasannya ada berapa. Kalau berikutnya, nanti akan kita bahas, ayo berpikir tentang sistem bilangan, ya. Baiklah, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.